Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Andi tutorial di pertemuan 24 ini kita akan belajar cara menambahkan sendiri di Corel Draw X7 baik di Corel Draw X7 maupun Corel Draw versi berapapun caranya sama pertama kita download font dulu di Google ketik saja download font gratis setelah itu kita klik ini seribu satu free font ini biasa tempat saya mendownload font di web 1001 font ini kita ini tinggal memilih font mana yang ingin kita install yang ingin kita tambahkan disini kita juga bisa memilih kategori font misalkan saya memilih kategori 3d ini banyak sekali misalkan saya ingin ini ya download atau menginginkan font ini kita klik saja download namanya ini kartun blog kita download kita simpan misalkan buat folder font setelah itu kita buka folder hasil kita download tadi ini from kartun blog kemudian bagaimana cara kita menginstallnya kita klik dua kali nanti akan terbuka seperti ini file-nya tadi berupa zip ya dan kita klik ini fontnya kita klik di sini akan terlihat previewnya kemudian kita klik install nah ini sudah selesai menginstallnya cepat kalau kalau ini tandanya sudah kita install kita klik kita klik di sini kita klik di sini tadi nama fontnya kartun blog ini ya mm from kartun blog ini sudah klik ya kita klik Nah otomatis font tadi sudah ada di daftar ini ya saya yakin sebelumnya pasti tidak ada font seperti ini kalau ingin mendownload lagi, menambah lagi disini, silahkan teman-teman mengeksplorasi sendiri misalkan lagi disini kita klik ini animal nah ini banyak sekali pilihannya silahkan teman-teman mencoba-coba font mana yang sekiranya dibutuhkan di Corel Draw teman-teman oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat yang perlu teman-teman ingat kalau font kita ini semakin banyak maka prosesnya akan juga lemot oke kita akhiri pertemuan kita di pertemuan 24 ini kita lanjut di pertemuan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati